Hai kontroversi Pangeran Matin dari Brunei keluarga kerajaan Brunei adalah salah satu negara terkaya di dunia karena hasil melimpah minyak dan gasnya Sultan Hasan al-Bolkiyah memiliki kekayaan bersih sebesar 28 miliar dolar Amerika Serikat yang cukup untuk membuat 12 anak ratu serta dua mantan istrinya hidup mewah di antara 12 anaknya Pangeran Matin menjadi yang paling terkenal karena sifat baiknya serta wajahnya yang sangat tampan ia adalah seorang pilot terlatih mendapat julukan Bapak Harimau serta menikmati berbagai macam hobi dan olahraga sang Pangeran dinobatkan sebagai salah satu pangeran tertampan di Asia serta memiliki lebih dari 2 juta pengikut di Instagram meski Pangeran Matin bukanlah putra mahkota tetapi popularitasnya terus meningkat jika hidupnya sudah sejauh ini maka ia ditakdirkan untuk hal besar di masa depan pertanyaannya adalah bagaimana Pangeran Matin menghabiskan uangnya dan siapakah pacarnya yang sekarang berikut adalah kontroversi di lengkap Pangeran Matin dari Brunei Pangeran Abdul Matin lahir 10 Agustus 1991 merupakan anak ke-10 sekaligus putra keempat dari Sultan Hasan al-Bolkiyah ibunya Hajah Mariam binti Abdul Aziz adalah seorang mantan pramugari maskapai nasional sebelum menjadi istri kedua Sultan Bolkiyah jika dilihat dari silsilah Matin berada di urutan ke-6 sebagai pewaris tahta Bruning dan dengan kemungkinan kecil ini sang Pangeran menikmati hidupnya tidak terlalu terkekang dan bebas sayangnya ketika Pangeran Matin baru berusia 12 tahun Sultan menceraikan ibunya pada tahun 2003 serta mencabut semua gelar kerajaannya sang Pangeran tumbuh menjadi pria yang tampan dan menawan Abdul Matin mewarisi darah campuran Jepang dan Inggris dari ibunya dan setengah darah Brunei dari ayahnya sang Pangeran berbicara bahasa Inggris dengan aksen yang menggaris bawahi bahasa aslinya membuat Matin semakin menjadi pusat perhatian Pangeran Matin menerima pendidikan dasarnya di sekolah St. Andrew serta menempuh pendidikan menengahnya di Paduka Sri Begawan College serta Jerudong International School dimana keduanya merupakan sekolah unggulan di Brunei ketika ia tidak berolahraga atau menjalankan tanggung jawab sebagai Pangeran Matin mengungkapkan jika ia menghabiskan waktunya dengan teman-temannya untuk menonton film teman-temannya mengatakan jika Matin sangat sopan dan mengakhiri setiap kalimatnya dengan terima kasih terlepas dari kemewahan dan posisinya ia sangat rendah hati serta memuji tiga temannya karena membuatnya selalu merendah sang Pangeran juga menyebut dirinya sendiri Bapak Harimau karena kerap menghabiskan banyak uang untuk hewan liar ia memiliki anak Harimau putih serta macan tutul kecil yang fotonya sering ia posting di Instagram hobi sang Pangeran ini seolah menunjukkan jika keluarga kerajaan Brunei terlalu kaya sampai hewan peliharaan mereka termasuk hewan dan langkah di dunia sang Pangeran berpangkat letnan dua yang diperolehnya pada tahun 2011 di kursus Akademi Militer keluarga kerajaan Inggris kursus ini berlangsung selama 44 minggu dan sangat melelahkan bahkan pada satu titik Matin disuruh menggali parit selama tiga hari tanpa henti dan jika ia mulai tertidur komandan akan menendangnya untuk membuatnya bangun sang Pangeran harus berlomba mendaki tujuh gunung dalam waktu 24 jam yang jaraknya dapat mencapai 46 mil terlepas dari kesulitan kursus Matin mengungkapkan jika hal ini membuatnya kuat baik secara mental maupun fisik sang Pangeran menyebut kelulusannya dari Akademi sebagai hal terbesar yang pernah ia lakukan Matin juga dianugerahi lencana sayap angkatan udara kerajaan yang membuatnya memenuhi syarat sebagai pilot helikopter ia dilatih di sekolah terbang helikopter pertahanan Inggris dan karena ayahnya memiliki helikopter sendiri Matin memiliki banyak kesempatan untuk berlatih pihak angkatan udara mengatakan pelatihan pelatihan itu adalah jalan yang panjang dan sulit membutuhkan ketahanan fisik mental dan emosional bulan Juli 2014 Pangeran Matin menerima gelar sarjana seni dalam politik internasional dari King's College di London bulan Juli 2016 Pangeran Matin dianugerahi gelar master di bidang seni dalam studi internasional dan diplomasi dari London University ketika Brunei mengadakan parade militer ke-19 Pangeran Matin berpartisipasi dalam parade tersebut acara yang mewah dan meriah ini berhasil menarik banyak perhatian media asing dan bisa ditebak meskipun ayahnya Sultan Brunei dan kakaknya putra mahkota Al-Muhtadibillah sama-sama hadir Pangeran Matin yang tampan dengan seragam putihnya lebih mencuri perhatian publik meskipun Matin bukanlah pewaris tahta ia selalu menjadi pusat perhatian sebagai salah satu Pangeran tertampan di Asia sang Pangeran sering menunjukkan foto tubuh atletisnya maupun gambar di saat ia bersantai di akun Instagram tidak mengherankan jika Pangeran Matin sangat populer di media sosial serta memiliki banyak penggemar wanita yang jatuh cinta kepadanya masalahnya Pangeran yang masih bujangan ini tidak terburu-buru untuk menikah meski beredar rumor jika Pangeran Matin telah memiliki kekasih bertahun-tahun yang lalu Pangeran Matin berkata jika ia sedang mencari seorang wanita yang murni sementara menurut rumor Matin telah menjalin hubungan dengan Anisha Isa Anisha dicurigai sebagai kekasihnya ketika media masa menggambarkannya sebagai calon menantu perempuan untuk Sultan Bolkiyah Anisha merupakan cucu Dato Haji Isa yang merupakan penasehat Sultan sekaligus pria berpengaruh di Brunei selain itu ia juga dikenal dalam dunia penerbangan sebagai pendiri angkatan udara kerajaan Brunei Anisha mungkin berusia pertengahan 20-an tetapi kami tidak tahu persis hari ulang tahunnya Januari 2022 Anisha tercatat sedang belajar di Inggris serta membangun bisnis di bidang fashion sedikit informasi yang diketahui tentang gadis tersebut yang jelas ia berasal dari keluarga yang kuat sehingga Anisha mungkin cocok sebagai kandidat istri pangeran rumor semakin menguat ketika Anisha dan pangeran Matin hadir di pernikahan saudara perempuannya di mana Anisha juga memposting kebersamaan mereka di Instagram pribadinya penggemar pangeran Matin memiliki reaksi yang berbeda tentang situasi ini sebagian dari mereka merasa senang karena sang pangeran akhirnya menemukan cintanya sementara sebagian yang lain merasa patah hati karena hubungan mereka banyak orang yakin jika pernikahan berikutnya di keluarga kerajaan Brunei adalah pernikahan pangeran Matin dan Anisha tetapi kami belum mengetahui informasi hubungan mereka karena Anisha menghapus akun media sosialnya tampaknya sang pangeran juga tidak ingin menunjukkan hubungan pribadinya di publik dimana hal ini membuat rumor hubungan mereka seolah menghilang begitu saja Matin juga berbakat di bidang olahraga dan mengatakan jika idolanya adalah David Beckham sang pangeran menguasai banyak cabang olahraga seperti terjun payung golf ski tinju bulu tangkis serta menunggang kuda polo yang menjadi olahraga kerajaan bersejarah juga merupakan salah satu favoritnya sang pangeran mengatakan ia menikmati kompleksitas olahraga ketangkasan multitasking serta kontrol yang diperlukan Matin bahkan mewakili Brunei di ASEAN games yang diadakan di Malaysia pada tahun 2017 bersaing dengan saudaranya Putri Nikmatul Bolkiah pangeran Matin tampak santai dan menghormatinya dengan mengatakan sebagai berikut di lapangan kita adalah rekan satu tim yang sangat tua tidak masalah jika kita keluarga karena triknya adalah memperlakukan satu sama lain sebagai rekan satu tim Hai terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol subscribe like comment dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia sampai jumpa di video selanjutnya